Pondok Pesantren Mahasiswa Baitus Sodik atau PPMBS yang berada di bawah naungan LDII menggelar acara Wisuda Angkatan Kedua. Wisuda Santri Jilid II ini merupakan seremoni para mahasiswa yang telah lulus menjadi Mubalik dan Mubaligot. Dalam Wisuda bertajuk, lanjutkan perjuanganmu junjung tinggi jiwa santrimu tersebut, penyelenggara melaksanakan acara tersebut secara daring dan luring. Para pengurus siayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Baitus Sodik, para Dewan Penasihat DPD LDII Bandar Lampung, para sesepuh dan para wali santri hadir dalam acara tersebut. Beberapa program yang kita berikan khususnya untuk orang tua dari santri atau wali santri. Yang pertama adalah kita secara program tahunan itu kita ada evaluasi di akhir tahun. Yang kita juga melibatkan dari orang tua. Kemudian yang kedua secara semesteran kita mengadakan pertemuan wali santri. Yang juga supaya kita bisa lebih secara detail untuk menerima masukan-masukan dan juga beberapa tugas-tugas penting yang kita berikan kepada orang tua. Menurut Ketua PPM Baitus Sodik, Deki Ferman Syah, untuk memantau perkembangan para santri, pengurus Pond Pes Baitus Sodik mengadakan pertemuan setiap semester dan membuat grup WhatsApp. Dalam forum tersebut, para pengurus dan wali santri saling bertukar pikiran untuk meningkatkan kualitas PPM Baitus Sodik. Peningkatan kualitas dapat dirasakan para santri. Namun, mereka secara pribadi juga harus dapat membawa diri dalam menempuh perkuliahan dan menimba ilmu agama. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Penasihat DPD LDI Bandar Lampung Kiai Haji Narso berharap dengan adanya wisuda santri, mereka bisa lebih giat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Sekaligus mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat. Agar karakter bangsa yang Pancasilais tetap lestari hingga masa yang akan datang. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairo telah menonton! Terima kasih telah menonton!